Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang Inspirasi pendidikan Indonesia Mandua Kota Malang, juara prima, jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat Selamat datang teman-teman semua Bersama saya Sabrina dari kelas 12 IPA 4 Pada episode podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang kita peringati nih di hari ini Yaitu Hari Pahlawan Nasional Tentunya hari ini saya gak sendirian Saya ditemani oleh narasumber yang akan memberikan kita banyak informasi sekaligus inspirasi nih Maka dari itu mari kita sambut Ibu Emilia Mulyasari selaku guru sejarah Mandua Kota Malang Selamat datang Ibu Yeay Sabrina Bagaimana kabarnya Bu di hari ini? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Sabrina bagaimana kabarnya? Baik juga Alhamdulillah Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Emil telah menyempatkan waktunya pada hari ini Pada episode podcast kali ini Nah hari ini nih tanggal 10 November ya Bu ya Diperingati menjadi hari pahlawan Nah sebenernya kenapa sih Bu hari pahlawan ini diperingati setiap tanggal 10 November Apakah ada kejadian yang bisa dijeritakan kepada kita semua? Ya jadi tanggal 10 November diperingati sebagai hari pahlawan karena pada tanggal 10 November ini telah terjadi pertempuran secara besar-besaran di kota Surabaya ya Apa namanya pertempuran ini dipicu dari kedatangan sekutu dan Belanda yang ingin menguasai Indonesia lagi Sebenarnya kedatangan mereka sempat tidak disetujui oleh Gubernur Surabaya pada waktu itu yang bernama Gubernur Suryo ya Tapi mereka itu bisa mengambil hati Gubernur Suryo kayak gitu Dengan alasan mereka itu datang ke Indonesia lagi untuk memulangkan Jepang Karena sebelumnya kan Indonesia dijajah Jepang Nah jadi Masih ada sisa-sisa Jepang yang ada di Indonesia Jadi mereka itu pengen membersihkan Jepang Alasannya seperti itu Tapi pada prakteknya mereka itu tidak hanya memulangkan Jepang Tapi juga membebaskan tahanan-tahanan Eropa yang sebelumnya ditahan oleh Jepang Kayak gitu kan sebelum Jepang datang kan Indonesia dijajah oleh Belanda Nah jadi Belanda itu kan mereka pulang ya Mereka melepaskan jajahnya Indonesia itu bukan karena kemauan Belanda sendiri Tapi karena diusir oleh Jepang dan penjajahnya digantikan oleh Jepang Jadi Belanda itu kayak merasa belum puas menjajah Tapi sudah diusir Makanya Belanda itu datang lagi ke Indonesia dengan apa ya Kalau sekarang istilahnya dengan bekengan ya gitu ya Yaitu tentara Inggris yang disebut Afnei Sedangkan Belanda sendiri disebut Nica pada waktu itu Nah jadi dari kedatangan mereka Membebaskan tahanan Eropa Ternyata tahanan-tahanan Eropa ini malah dipersenjatai oleh Orang-orang tentara-tentara Inggris kan Akhirnya mereka melawan masyarakat Indonesia Kayak gitu itu menimbulkan apa ya Memicu lah memicu kemarahan Kayak gitu bagi masyarakat Indonesia dan Gubernur Suriyo pada waktu itu Dan juga banyak sekali sebenarnya peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 10 November Cuma 10 November ini kan puncak dari pertempuran ya Awal dimulainya pertempuran yang secara besar-besaran ini Kayak gitu contohnya Mungkin Sabrina pernah membaca Atau pernah mendengar ya cerita tentang Insiden bendera di Hotel Yamato Ya kan Nah jadi Semenjak 1 September 1945 Itu kan Presiden Soekarno itu sudah Memberikan perintah untuk mengibarkan bendera Di seluruh wilayah di Indonesia Untuk bertanda bahwa kita ini sudah merdeka Kayak gitu Tapi ternyata ketika sekutu datang di Indonesia bersama dengan Belanda Dimana mereka di Surabaya itu kan Markas mereka, kediaman mereka itu di Hotel Yamato Nah disitu malah Belanda itu mengibarkan benderanya Kayak gitu Sabrina tau kan bendera Belanda warnanya Merah, putih, biru Kayak gitu Jadi masyarakat Indonesia yang melihat bendera Belanda berkibar itu merasa kecewa Merasa terhina Nah kita itu kan negara yang merdeka gitu loh Kenapa kok ada bendera lain yang berkibar Kayak gitu Terus tokoh-tokoh dari Indonesia sendiri juga sempat melakukan perundingan gitu loh Sempat melakukan perundingan kepada tentara sekutu Tapi ternyata perundingan itu malah tidak mencapai kesepakatan Tapi malah terjadi bentroan Di sisi lain di luar perundingan ada beberapa tokoh pemuda yang berani memanjat tiang bendera di Hotel Yamato itu untuk menurunkan bendera Belanda lalu merobeknya Nah kemudian kan jadi merah putih nih Jadi digibarkan lagi bendera merah putih Nah kemudian dari peristiwa-peristiwa itu ada beberapa tokoh dari sekutu itu yang terbunuh Tertembak salah satunya yang paling terkenal tokoh dari sekutu itu ada Malabi Pernah mendengarkan Malabi ya Nah dari tertembaknya Malabi dan meninggalnya Malabi ini Itu malah semakin menyulut kemarahan sekutu gitu loh Juga menyulut kemarahan pihak Indonesia Karena banyak juga masyarakat Indonesia atau tokoh-tokoh di Indonesia yang juga terbunuh di peristiwa itu Jadi sekutu juga pernah sempat mengultimatum Mengultimatum masyarakat Indonesia untuk menyerah Untuk menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu dan Belanda Tapi masyarakat Indonesia, para pemuda di Indonesia ini tidak menghiraukan Sehingga terjadilah pertempuran secara besar-besaran itu Terus 10 November itu kan baru awal dari puncak pertempuran kan Belum selesai Jadi 10 November itu pertempurannya berlangsung kurang lebih selama 3 minggu Nah dari pertempuran selama 3 minggu itu banyak sekali korban yang berjatuhan Korban-korban itu tidak hanya dari pihak Indonesia sendiri Bahkan dari pihak sekutu pun dari pihak Belanda juga banyak korban yang berjatuhan Makanya dari banyaknya korban ini diperingatilah tanggal 10 November ini sebagai hari pahlawan Sebenarnya upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan itu tidak hanya terjadi di Surabaya Tidak hanya terjadi di tanggal 10 November aja ya Tapi juga pertempuran-pertempuran ini juga banyak terjadi di wilayah lain Contohnya ada peristiwa Bandung Lautan Api Nah ada pertempuran Ambarawa Nah seperti itu, itu merupakan upaya-upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Jadi ternyata setelah Indonesia merdeka itu kita itu belum benar-benar lepas dari penjajah gitu loh Ternyata mereka itu datang lagi Mungkin itu ya Jadi memang puncaknya itu di tanggal 10 November ya Iya itu puncak mulainya pertempuran Jadi tidak hanya pemuda-pemuda di Surabaya aja yang ikut bertempur, berperang itu tidak Jadi banyak sukarelawan dari wilayah-wilayah atau daerah-daerah lain di luar Surabaya Yang mereka itu secara sukarela datang ke Surabaya untuk ikut berjuang melawan sekutu dan Belanda ini Berarti latar belakang dan jangka waktunya ini cukup panjang ya Iya panjang Di peristiwa Surabaya ini Makanya apa? Makanya korbannya itu sangat banyak sekali Tapi siapa saja sih tokoh atau pahlawan nih yang terlibat dalam peristiwa itu? Banyak ya tokoh-tokoh yang terlibat pada masa itu contohnya Mungkin yang paling terkenal nih Yang paling terkenal itu contohnya Bung Tomo Bung Tomo itu sempat melakukan pidato Dimana isi dari pidatonya Bung Tomo itu Memuat tentang Membakar semangat masyarakat di seluruh Indonesia Terutama para pemuda-pemuda ini Untuk ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Tapi ya masih ada sih tokoh-tokoh yang lain Tapi ya kalau pertempuran di Surabaya itu Tokoh yang paling populer Tokoh yang paling terkenal itu ya Bung Tomo ini Jadi peran Bung Tomo ini cukup besar ya Bu ya Di peristiwa ini Jadi peran Bung Tomo itu cukup besar Untuk melalui pidatonya Untuk membakar semangat perjuangan Oke tapi Jadi ada gak sih Bu peran pemuda Di peristiwa 10 November ini? Malah para pemuda ini ya Yang berperan utama Tokoh utama gitu ya di peristiwa ini Peran garda terdepannya lah istilahnya Malah para pemuda-pemuda ini Bahkan tidak hanya pemuda Pemudi Pemuda perempuan Itu juga ikut berperan Apa tugas mereka? Jadi mereka itu kayak tergabung dalam Kelompok laskar perempuan istilahnya Kalau udah jaman itu Jadi mereka itu kayak Apa ya Tugas mereka itu bukan ikut berperang Tapi mereka itu tidak berumum Sebagai petugas kesehatan P3K Palang merah Kayak gitu Terus mereka itu juga ikut Apa ya Mendistribusikan makanan lah Apa-apa gitu Jadi Tidak hanya para pemuda Yang Laki-laki saja Jadi pada para pemuda Perempuan Pemudi ini juga ikut Berperan dalam Peristiwa itu Jadi memang peran Pemuda dan pemudi ini Tidak bisa didiskreditkan Mereka sebenarnya Yang paling berperan Coba kalau Yang datang itu Sudah Orang-orang yang berumur Gulungan tua Kayak gitu Apa gak habis kita Ya kan Peran pemuda inilah yang Yang Apa yang paling terdepan ya Yang paling utama Kayak gitu Dalam pertempuran ini Oke Tapi Sudah sejak kapan Bu Pemerintah ini Mengesahkan bahwa Tanggal 10 November ini Adalah Hari Pahlawan Ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Itu Sekitar tahun 1950-an ya 1959 sih kayaknya Jadi Presiden Soekarno Melalui keputusan Presiden Itu mengeluarkan Ini Apa Ketetapan Untuk tanggal 10 November Diperingati sebagai Hari Pahlawan Mungkin Sabrina ingat Kalimat beliau Kalimat Bung Karno Yang berisi tentang Bangsa yang besar Bangsa yang besar Adalah Bangsa yang Menghargai Perjuangan Para Pahlawan Maka dari itu Diperingatilah 10 November ini Sebagai Hari Pahlawan Kayak gitu Berarti kalau Dari 1959 Berarti sudah Sekitar 64 tahun ya Bu Kita memperingati Hari Pahlawan Nasional Nah Dari Jangka waktu Selama itu nih Bu Apa sih Sebenarnya Makna dari kita itu Memperingati Hari Pahlawan ini Setiap tahunnya Jadi Mungkin Apa ya Pada masa itu Kalau kita Bicara Agar kita itu Mengingat Kita kan Tidak Hidup Belum hidup Di masa itu Jadi mungkin Bagi yang Apa ya Masih ada Sekarang Kayak gitu Ya Untuk mengingat Untuk mengingat Dan mengenang Peristiwa Di masa itu Bahwa pada masa itu Telah terjadi Pengorbanan Yang sangat besar Dari para Pahlawan ini Dari para Pejuang ini Bagi kita Mungkin Sebagai generasi Penerus ya Agar Kita itu Bisa membayangkan Melalui Pembelajaran-pembelajaran Melalui video Atau Melalui gambar-gambar Yang kita lihat Tentang peristiwa itu Kayak gitu Jadi Mungkin Kita itu Bisa membayangkan Betapa Apa ya Betapa Kerasnya Perjuangan mereka Mereka Rela Mengorbankan Jiwa dan raga Diharapkan Kita memaknainya Dengan Bisa meneladanilah Sifat dan Sikap mereka Sikap kepahlawanan Yang mereka miliki Untuk Berjuang Mempertahankan Kemerdekaan ini Karena Apa yang kita rasakan Saat ini kan Hasil dari Perjuangan mereka Dan Tugas mereka Kan sudah selesai Sekarang Tugas kita ini Yang melanjutkan Dan mempertahankan Kayak gitu Jangan ngomong-ngong Soal Tugas kita Untuk Untuk Memperjuangkan Kembali Apa yang sudah Para pahlawan Dahulu lakukan Apa sih menurut Bu Emil Untuk generasi muda Seperti Kami-kami semua Yang bisa dilakukan Atau yang harus dilakukan Untuk mengisi Kemerdekaan Pada saat-saat ini Pada masa sekarang Apa ya Ya mungkin Melakukan hal-hal Yang positif lah ya Terlebih Melakukan hal-hal Yang bermanfaat Mungkin bagi bangsa Dan negara Dengan apa ya Dengan belajar Dengan giat kan Sabrina sebagai pelajar Mungkin Belajar dengan giat Agar Apa ya Agar kita itu Mempunyai wawasan Yang luas gitu Agar tidak Terbodohi lah Intinya Tidak tertipu daya Lagi dengan Bangsa-bangsa Yang mungkin Masih mengincar kita Ingin mencari Keuntungan dari kita Kayak gitu Jadi ya Menghindari Hal-hal yang negatif Juga Kayak gitu Misalnya Saat ini Yang sedang Trend Yang sedang marah Itu kan Media sosial Kayak gitu Jadi Pengaruh Yang terbesar Yang datang dari kita Yang datang Kepada kita Itu kan Tidak hanya Dari dunia nyata Saja Jadi ada pengaruh Juga dari dunia maya Dimana Pengaruh itu Datangnya malah Lebih cepat Kita Kayak gitu Kita harus pintar-pintar Membatasi diri Menjaga diri Karena Jangan sampai Semakin berkembangnya Teknologi Kita itu lupa Dengan tujuan kita Kayak gitu Misalnya Pada saat Di sekolah Kalian belajar Tujuannya kan belajar Di sekolah Tapi malah Digunakan dengan Hal-hal yang lain Misalnya Berarti kan Kita sudah lupa Dengan tujuan kita Kayak gitu Jadi mungkin itu sih Kalau bagi Pelajar Seperti Sabrina Sebagai generasi muda Ya Kita harus melakukan Hal-hal yang positif Memelakukan hal-hal Yang bermanfaat Kayak gitu Dengan belajar Tentunya Agar Menambah Mawasan itu tadi Agar mempunyai ilmu Yang banyak Kayak gitu Apalagi sekarang Jaman globalisasi Media sosial Westernisasi Jadi pemuda-pemuda itu Malah Melupakan Sejarah Bangsanya sendiri Makanya Yaitu Pengaruh itu kan Datang itu Dari mana saja Bahkan dunia maya itu Lebih cepat Pengaruhnya Kepada kita Tergantung kita sendiri Bagaimana Menyikapinya Nah masuk ke Pertanyaan terakhir nih Bu Emil Apa pesan dari Bu Emil sendiri Untuk generasi Milenial di hari Pahlawan Nasional 2023 ini Nah Sebagai generasi Milenial Kita harus menjadi Generasi yang Tekun Yang selalu menjaga Keimanan kita Ketakwaan kita Agar kita itu Menjadi Generasi yang tangguh Generasi yang Siap Menghadapi Tantangan-tantangan Baru di era Milenial ini Dimana tantangan-tantangan Ini akan Semakin Sulit Ya Akan semakin Bertambah Rumit juga Gitu Jadi Kita harus Siap untuk itu Dengan belajar Dengan giat Agar kita Tidak mudah Terbodohi Agar kita Tidak Mudah tertipu Daya Oleh bangsa lain Yang mungkin Bangsa-bangsa lain Yang masih punya Keinginan Untuk Mendapat Atau mengambil Keuntungan Dari bangsa kita Maka kita harus Mempersiapkan Apa Mempersiapkan diri Mempersiapkan diri Untuk menghadapi Tantangan-tantangan Yang lebih berat lagi Di era Milenial ini Oke Terima kasih Bu Emil Atas Peran Atas pesannya Yang sudah Disampaikan Nah jadi teman-teman Tanggal 10 November ini Memang latar belakangnya Sangat panjang ya Ada Banyak sekali peran Apalagi dari para Pemuda nih Seperti kita Yang telah Memperjuangkan Kemerdekaan Habis-habisan Nah Maka dari itu Kita sebagai pemuda Di era Sekarang ini Kita harus Menjaga Perjuangan Yang telah Para pahlawan-pahlawan Berikan Di masa lalu Terima kasih Bu Emil Sudah menyempatkan Hadir hari ini Pada episode podcast Kali ini Nah Jadi teman-teman Sampai jumpa Di podcast Manduakan Tama Lang Selanjutnya Podcast Manduakan Tama Lang Inspirasi pendidikan Indonesia